Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat petani semua Sudahkah anda menanam hari ini Tentunya salam hijau dari saya Nardisu Nah sore ini Kami panen paria Nah ini dia parianya Gundek-gundek Bahasa jawanya Nah ini dia Panen paria Ini usia 57 hari Ketepatan panen Yang kedua Nah ini dia Kalau pertumbuhan saat ini Kurang maksimal dibanding Yang pertama kali kami pernah tanam Nah Ada beberapa pohon yang mati Jadi Untuk menghambat pertumbuhan rumput di bawah Mulsa Mulsa secara organik Kami pakai damen Atau jerami Nah ini dia Pakai jerami saja Jadi kalau teman-teman yang nanam cabai Bisa juga menggunakan jerami Tapi upayakan jeraminya yang sudah Agak lama Tujuannya biar supaya Tanahnya Tidak kompes Jadi kalau Jerami yang baru Masih panas Kalau Kalau kena Akar Dia akan mati Bisa menyebabkan kematian Jadi kalau Jerami yang sudah lama Tentunya sudah Tidak panas lagi Oke lanjut ke Pemanenan saat ini Nah Itu dia Kalau harga paria Disini Harga Rp4.000 Kita jual ke agen Sekarang agak lumayan memang Kalau paria harga Rp4.000 Sudah dikategorikan mahal Tapi kalau harganya di bawah Rp4.000 Murah Semurah-murahnya Nah ini dia Itu Panen paria Oke cukup sekian Update Panen paria hari ini Ini tanam di Pinggir jalan Lintas Sumatera Utara Buahnya cukup banyak Lumayan Alhamdulillah Kita lihat Nah Itu dia Bergelantungan Oh Kucingnya Sampai 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 Buang Ah Gak Gak Kasian Nah Itu dia Parinya Buang Kucing Nangutan Besarnya Kurang maksimal Nah Ini sudah layak Konsumsi Macem gini Cara pemanenannya Pak Macem gini Cara pemanenannya Pak Wah Sedap 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 Bapak Bapak Bengkongnya Gitu Pertumbuhannya Kurang merata Ada yang besar Ada yang kecil Nah Ini dia Bergelantungan Sedap Nah Macem gini Pak Tengok Pemanennya Yang manen Rusuh Dipatai Macem gini Pak Wih Besar Macem gini Pak Bapak Ini Ini Oke Cukup sekian Update hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Sahabat-sahabat semua Bye Bye